Pemirsa Pimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid atau PW Prima dan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid atau BKM MDMI Provinsi Jambi diharapkan mampu mengembangkan kepengurusannya dengan kegiatan seni dan budaya agar mampu menarik minat masyarakat dalam dakwa syiar islami. Hal tersebut dikatakan Hesnidar Haris usai pelantikan PW Prima DMI dan BKM MDMI Provinsi Jambi pada selasa pagi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Acara pelantikan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid DMI dan BKM MDMI Provinsi Jambi selasa 13 September 2022 pagi berlangsung hikmat. Sebagai ketua terpilih PW Prima DMI Provinsi Jambi, Ardian Syahputra, masa bakti 2022-2024, sedangkan Ketua PWPKM MDMI Provinsi Jambi yaitu Mahmuda, masa bakti 2022-2026. Prosesi pelantikan dan pengukuhan untuk dua kepengurusan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua TPPKK Hesnidar Haris, Ketua PPDMI Pusat, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Jambi, serta tamu undangan lainnya, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Melalui pelantikan ini diharapkan seluruh kader dan pengurus dapat bersinergi bersama pemerintah sebagai mitra pemerintah untuk bersama-sama dan berperan mewujudkan visi-misi pemerintah Provinsi Jambi. Selesai pelantikan, Hesnidar Haris menyampaikan bahwa prima DMI Jambi sebagai wadah bagi kaum milenial, diharapkan mampu meningkatkan syiar keagamaan. Hesnidar juga mengharapkan kepada Ketua dan anggota PWPKM MDMI yang digukuhkan ini, mampu mengembangkan organisasinya serta dapat menjadi contoh ketauladanan dengan mengajak sebanyak-banyaknya para ibu-ibu di Provinsi Jambi dalam menebarkan syiar agama Islam melalui kegiatan positif, baik itu seni dan budaya. Sepertinya kita harap semua semua remaja yang ada di Provinsi Jambi ini akan menjadi remaja masjid yang terakhlak kemulia dan yang mengembangkan, melestarikan, kemudian membangkitkan kembali kemudian budaya-budaya Islami, termasuk seni-seni yang Islami. Dan kita harus tunjukkan bahwa yang Islami itu kaya itu. Nah seperti itu. Untuk ibu-ibu BKM, tentu saja saya berharap bahwa terbentuknya organisasi ini juga untuk bagaimana mengajak ibu-ibu sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan organisasi dan menebarkan syihak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mulai dari kita dulu sebagai contoh dan tahu ladang. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!